Persib Bandung dikabarkan akan segera mendapatkan back asal Sassuolo, klub asal Italia, yaitu Riccardo Marchisa. Jika rumor ini benar, tanda tangan Riccardo Marchisa akan menjadi keuntungan besar bagi Persib Bandung dan pelatih mereka Luis Mila. Terutama dalam memperkuat lini pertahanan, Riccardo Marchisa dianggap memiliki peran sentral di posisi back tengah yang sering menjadi kunci dalam menjaga pertahanan yang solid. Dengan kedatangan Riccardo Marchisa, Luis Mila memiliki pilihan untuk menggabungkannya dengan Nick Kuiper di jantung pertahanan Persib Bandung. Duet ini diharapkan mampu memberikan kestabilan dan kekokohan di lini belakang musim ini. Riccardo Marchisa telah tampil sebanyak sembilan kali dan berhasil mencetak satu gol. Memberikan kontribusi positif bagi timnya. Dengan tinggi badan mencapai 186 cm, Riccardo Marchisa memiliki keuntungan fisik yang signifikan dalam menjaga pertahanan Persib Bandung. Selain itu ia juga dapat memberikan kontribusi dalam serangan, terutama dalam situasi yang sulit untuk mencetak gol. Kehadiran Riccardo Marchisa juga memberikan manfaat bagi Persib Bandung. Dengan adanya back yang dapat menggantikan peran Victor Iqbonevo yang sudah tidak muda lagi. Riccardo Marchisa yang masih berusia 25 tahun memberikan potensi keberlanjutan dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga ia dapat menjadi solusi atas masalah pertahanan Persib Bandung yang sering kebobolan di musim sebelumnya. Pada akhir musim lalu pelatih Persib Bandung Luis Mila sempat mengeluhkan kerentanan pertahanan timnya yang mudah dibobol oleh lawan. Kehadiran Riccardo Marchisa diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah tersebut, dan menghadirkan kestabilan yang dibutuhkan dalam menjaga gawang Persib Bandung. Namun menarik untuk dinantikan, akankah Riccardo Marchisa berlabuh ke Persib Bandung pada musim depan atau tidak? Terima kasih telah menonton!